Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin ibu Mohon izin memperkenalkan diri Nama catir kuni umizatia Dari program studi teknik pengolahan Produk perikanan NIP 20402076 Pada kesempatan Kali ini saya akan Melakukan praktikum mengenai Penggunaan bahan tambahan Pengeras pada produk perikanan Nah produk perikanan yang akan Saya buat kali ini yaitu berupa Rempeye ikan teri Praktikum ini dilakukan untuk Memenuhi ujian praktikum mata kuliah Bahan tambahan dan bahan penolong Untuk mekanisme kerjanya Di sini saya akan Membuat 2 adonan Rempeye ikan teri Pada adonan pertama saya akan Melakukan penambahan air kapur siri Sebagai bahan tambahan Pengeras pada Rempeye Nah untuk adonan kedua Saya tidak menggunakan Bahan pengeras Atau air kapur siri Di akhir video nanti Saya akan menyimpulkan Apakah ada pengaruh Antara 2 perlakuan tersebut Nah tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke video Pembuatannya Pertama-tama mari kita siapkan Alat dan bahannya Ikan teri Tepung beras Bumbu yang sudah dihaluskan Terlebih dahulu Dan garam Siapkan juga air kapur siri Sebagai bahan tambahan Pengeras pada rempeye Daun jeruk Sebagai penambah aroma Pada masakan MSG sebagai penyedap rasa Ini juga berguna Sebagai pengawet ya Dan air putih Tepung kanji Dan terakhir Minyak goreng Lanjut Proses pembuatan Sebelum masuk ke proses pembuatan Ada baiknya kita mencuci tangan Terlebih dahulu Untuk menghindari Kontaminasi Bakteri Dan virus Pada makanan Pertama Disini saya menggunakan 4 saset Tepung beras Merak Virgo 2 saset Saya masukkan Pada 1 wadah 2 sasetnya lagi Saya masukkan Ke wadah lainnya Tambahkan juga Tepung kanji Disini saya menggunakan 1 sendok Pada masing-masing Adonan Fungsi dari tepung kanji Yaitu Sebagai bahan Penstabil Lanjut Tambahkan garam Secukupnya Dan juga Bumbu yang sudah Dihaluskan sebelumnya Hal ini ditujukan Untuk Penambah rasa gurih Pada rempeye Ikan teri Selanjutnya Masukkan air Pada tepung Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Agar tepung Tidak menggumpal Apabila dirasa Kurang cair Maka tambahkan air lagi Diaduk Sampai Teksturnya Sesuai dengan Yang kita inginkan Nah ini dia Adonan pertama Yaitu Adonan Tanpa Penambahan Air papur sirih Kurang lebih Seperti ini Teksturnya Lanjut Kita Mof Ke adonan kedua Aduk terlebih dahulu Sama Dengan adonan pertama Kita tambahkan air dulu Secukupnya Sampai Tekstur Sesuai dengan Yang kita inginkan Apabila adonan sudah dirasa merata Dan teksturnya juga sesuai dengan Yang kita inginkan Lanjut Kita tambahkan air kapur sirih Sebagai bahan tambahan pengeras Pada rempeyek Disini saya menggunakan 2 sendok makan For your information Menurut website resmi BPOM Air kapur sirih ini diperbolehkan Digunakan sebagai Alternatif pengganti Bahan tambahan pengeras Namun air kapur sirih Harus tetap berstandar Food grade Dan digunakan Sesedikit mungkin Lanjut Tambahkan juga Potongan daun jeruk Sebagai penambah aroma Pada rempeyek ikan teri Terakhir Saya menggunakan MSG Sebagai penyedap rasa Selain itu MSG juga berguna Sebagai pengawet loh Namun ini sifatnya opsional ya Boleh pakai Boleh tidak Lanjut ke tahap penggorengan Kita nyalakan kompornya Terlebih dahulu Lalu panaskan minyak Gunakan api sedang Agar rempeyek Tidak mudah gosong Apabila minyak sudah panas Ambil 1 sendok besar adonan Tuang pelan-pelan Di sisi wajan Kemudian Taburi ikan teri Di atasnya Siram perlahan Dengan minyak panas Goreng rempeyek Sampai matang kecoklatan Apabila sudah mulai kecoklatan Tandanya rempeyek sudah matang Angkat dan tiriskan Lakukan sampai semua bahan adonan habis Nah ini dia hasilnya Untuk rempeyek ikan teri Dengan penambahan air kapur sirih Teksturnya Renyah Namun tetap utuh Sedangkan rempeyek ikan teri Tanpa penambahan air kapur sirih Bisa dilihat Teksturnya atos Tidak serenya Dengan penambahan air kapur sirih Dan Kenampakannya juga Tidak utuh Atau mudah Hancur Selain menilai dari Kenampakan dan kerenyahan Saya juga meminta Bantuan orang-orang yang ada di rumah Untuk mencicipi Kedua rempeyek tersebut Dan rata-rata dari mereka Lebih menyukai rempeyek Dengan penambahan air kapur sirih Rempeyek ikan teri Dengan penambahan air kapur sirih Memiliki tekstur yang lebih renyah Dan kenampakan yang kokoh Tidak mudah rapuh Hal ini disebabkan Karena kandungan air kapur sirih Yang dapat digunakan Sebagai bahan tambahan Pangan pengeras Yaitu ion kalsium Yang berikatan dengan Gugus karboksil Dari pektin Membentuk CA pektin Sehingga dapat Mempertahankan tekstur Nah itu dia Video praktikum Penggunaan Bahan tambahan pengeras Pada produk rempeyek ikan teri Dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih